SMED Liga 1, Pekan Sebelah Big Match, persaingan 2 bomber asal Eropa Timur Alexander Rakik, keandalan Laskar Antasari siap tampil habis-habisan Super Simic, perannya tak tergantikan di lini depan Macan Kemayoran Saksikan BRI Liga 1, Persija Jakarta vs PS Barito Putra Jumat 5 November, pukul 20 Tanpa penonton, tanpa supporter Donton Indonesia di rumah saja Live, eksklusif, di Indosiar dan Video Link Livestreaming Persija Jakarta vs Barito Putra Pertandingan Persija Jakarta vs Barito Putra akan hadir Di Stadion Mosu Broto Magelang pada Jumat Malam 5 November 2021 Laga Pekan ke-11 Liga 1 ini akan berlangsung Mulai 24-5 waktu Indonesia Barat dengan disiarkan langsung Indosiar Kedua tim akan berusaha untuk bangkit Persija Jakarta gagal menang dalam dua laga terakhirnya Pekan lalu mereka baru ditahan Persi Kediri 2-2 Dan kini menempati posisi ke-8 klasmen dengan nilai 14 Barito Putra masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi Tim asuhan jajang Nurjaman itu menempati posisi ke-16 Dengan nilai 9 hanya terpaut satu angka dari Persi Kediri di zona aman Tren Barito tengah membaik Terbukti dengan 4 poin yang mereka raih dalam dua laga terakhir Pekan lalu mereka ditahan Persela Lamongan Dalam lima pertemuan kedua tim sebelumnya Persija menang 3 kali dan Barito Putra menang 1 kali Duel terakhir kedua tim terjadi di Piala Menpora 2021 Yang dimenangi oleh Persija 1-0 Pastinya kalian udah gak sabar nonton pertandingan mereka bukan? Langsung saja cek kolom deskripsi untuk link live streamingnya Selamat menonton! Persija Jakarta vs Barito Putra Marco Mota targetnya hanya satu Menang! Back Persija Jakarta Marco Mota menegaskan Wajib menang lawan Barito Putra pada pekan ke-11 Liga 1 2021 Pada Jumat 5 November 2021 Pemain asal Italia itu ingin menutup seri kedua dengan catatan positif Mota mengatakan sangat penting bagi Persija meraih 3 poin Sejauh ini mereka tampil tidak konsisten Dan kerap membuang kesempatan memenangkan laga Saya pikir ini laga penting Dan sebenarnya setiap laga itu penting Kami tahu itu Ini momen untuk selesaikan seri 2 dengan 3 poin Dan kami sudah lakukan persiapan Latihan bersama coach Dan akan siap lawan Barito Ujar Mota Ex-back Juventus tersebut juga siap meladeni siapapun striker yang diturunkan Barito Putra Bagi Mota tidak ada kata lain selain menang Setiap laga ada final dan penting Jadi targetnya hanya satu Yakni menang Tidak penting siapa yang jadi lawan atau striker mereka Kami harus konsentrasi Berjuang Dan bermain baik Maka kami bisa amankan 3 poin Tuntas back kanan itu Hadapi Persija Pelatih Barito Putra Tekanan supporter adalah motivasi kami Barito Putra akan bertanding melawan Persija pada pekan terakhir seri kedua Liga 1 2021 Bermain di Stadion Mosubroto Magelang pada Jumat 5 November 2021 Tim Laskar Antasari sedang dalam misi kebangkitan Setelah 3 kekalahan beruntun yang harus diterima timnya Bayu Pradana dan kawan-kawan pada 2 pertandingan terakhir Berhasil mencatatkan 1 hasil imbang Dan 1 kemenangan Tapi hasil ini masih belum cukup Untuk menolong mereka keluar dari zona degradasi Sehingga dipastikan tambahan 3 poin akan diperjuangkan Barito Putra Setelah catatan hasil minor mereka Hingga pekan ke 10 Liga 1 2021 Menghadapi Persija Pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman menjelaskan Jika mereka memiliki waktu yang cukup setelah laga melawan Persela Walaupun persiapan berjalan dengan lancar Mereka akan menghadapi lawan berat Persija Jakarta Terkait tekanan dari supporter yang memberikan kritik performa timnya Janur menilai hal ini akan jadi motivasi bagi tim Sehingga mereka bisa bangkit dan kembali meraih kemenangan Sementara dukungan dari owner dan supporter Saya pikir wajar Dan kami ambil positifnya Serta kami berharap Ini bisa menambah motivasi kami Untuk berjuang meraih 3 poin Pungkasnya Jelang Liga 1 Persija versus Barito Macan Kemayoran lakukan perbaikan Catatan Persija Jakarta di seri 2 Liga 1 2021-2022 kurang memuaskan Macan Kemayoran sempat tidak terkalahkan di seri 1 Tapi kali ini mereka sudah 2 kali tumbang dari 4 pertandingan yang telah dilakoni Ini yang menjadi perhatian Persija Jelang Bentrok Barito Putra pada laga ke-11 pada Jumat 5 November 2021 malam Di Stadion Mosubroto Mereka ingin melakukan evaluasi agar bisa menutup seri 2 dengan hasil positif Selama seri 2 Persija takluk 0-1 dari Arema FC dan Persibaya Surabaya Dua laga sisanya menang 3-2 atas Madura United FC dan imbang 2-2 kontrapersi Pihak manajemen sadar hasil yang didapat saat ini jauh dari kata memuaskan Karena itu akan dilakukan perbaikan agar Marco Simic dan kawan-kawan bisa konsisten di jalur yang benar Presiden Persija Muhammad Prapanca menekankan evaluasi selalu dilakukan usai bertanding Dekat untuk memperbaiki diri juga rutin hadir setiap kali latihan Tapi itu saja tak cukup Pemain harus tampil dengan seluruh kemampuan terbaiknya saat di lapangan Hingga meraih kemenangan di akhir laga Kinerja pemain dan tim akan terus disorot agar hasil-hasil negatif tak kembali muncul Kami akan melakukan evaluasi saat putaran pertama selesai Siapapun pemain yang tidak menunjukkan performanya atau mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh tim pelatih dan manajemen Pasti akan kami evaluasi tanpa terkecuali Baik itu asing maupun lokal Kami siap untuk melakukan perubahan di putaran kedua Kata Prapanca di laman resmi LIB Saat ini fokus manajemen dan pelatih Angelo Alessio tak hanya terpaku pada perubahan komposisi tim Hal jauh lebih penting adalah membangkitkan motivasi pemain hingga dapat tampil pada level terbaik Selain itu dibukanya bursa transfer pemain juga bisa dijadikan jalan untuk memperbaiki diri Dibukanya jendela transfer putaran kedua selalu menjadi momen untuk melakukan evaluasi Jelas manajer Persija Bambang Tamungkas